Program update siang masih bersama saya, Pujo Rizaldi. Kita beralih ke info yang satu ini. Pemirsa Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, mengunjungi langsung korban judi online yang tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Ciptau Mangungu, Sumo, Jakarta. Caimin menyebut bahwasannya sebanyak 8,8 juta masyarakat Indonesia menjadi korban dan juga pelaku judi online. Pemerintah tengah gencar mengatasi permasalahan judi online di tanah air. Jumat pagi, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, atau Akrab Desapa, Caimin mengunjungi langsung para korban judi online yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Ciptau Mangungu, Sumo, Jakarta. Caimin mengatakan judi online saat ini telah masuk tahap bencana nasional, karena menurutnya sudah sebanyak 8,8 juta masyarakat menjadi korban dan pelaku dari judi online. Sudah banyak uang triliun dari rakyat Indonesia yang masuk ke luar negeri dari bermain judol tersebut. Caimin menegaskan negara harus melakukan langkah-langkah pertolongan dan rehabilitasi. Kedatangan saya spesifik, khusus ingin mengerti dan memahami serta melihat secara utuh dari segi kesehatan, baik mental maupun fisik, para korban judi online. Kita tahu persis, judi online telah merusak seluruh sendi kehidupan dan menghambat individu maupun masyarakat untuk memasuki tahapan kesejahteraannya. Jangankan sampai pada tahapan kesejahteraannya. Orang yang sudah terlibat dan menjadi korban dari judi online hancur seluruh sendi kehidupannya. Baik sendi ekonomi, sosial, psikologis maupun keluarganya. Banyak sekali korban-korban baru saja kita dengar di Sumatera Utara orang menjual anaknya di berbagai tempat orang dengan tindakan kriminal akibat tuntutan melakukan judul online. dan seorang individu maupun masyarakat di dalam mengaruhi kehidupannya. Dan salah satunya yang paling nyata adalah kesehatannya. Salah satu yang paling pokok dari kesehatan ini adalah jiwa mental yang nanti Bu Siskel bisa menjelaskan dimulai dari kecanduan sampai kemudian kerusakan cara pikir dan pola hidup sekaligus gangguan psikologis dan terakhir tentu kerusakan fisik atau gangguan kesehatan badannya. Nah teman-teman sekalian kita semua sadar bangsa Indonesia sedang mengalami masa-masa yang sulit menghadapi judi online ini. Kita menyadari semua perhatian kita menyadari semua ingin segera dilakukan penghentian dan pemberantasan judi online. Karena itu tugas kita semua mari bahu-membahu untuk mengatasi ini yang tugas saya sebagai Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat ingin melihat dan mengatasi dari aspek sosialnya. Dan saya sampai pada kesimpulan hari ini judi online masuk pada tahap bencana sosial yang telah melibatkan tidak kurang dari 8,8 juta bangsa Indonesia yang menjadi korban dan pelaku terjerat dalam judi online ini. Sementara itu Kepala Psikiatri Rupasakit Cipto Bangun Kusumo Dr. Kristiana Sista Kurnia Santi mengumumkan per Januari sampai Oktober 2024 sebanyak 126 pasien judi online rawat jalan dan 46 pasien lainnya melakukan rawat inap. Data tersebut mengalami peningkatan sebanyak 2 kali lipat dibandingkan tahun 2023 dan 3 kali lipat untuk rawat inap dibandingkan 2023. Para pecandu judul berkisaran umur usia produktif antara remaja hingga dewasa muda. Mayoritas para pecandu judi online berstatus memiliki pekerjaan dan merupakan seorang kepala rubah tangga. Dr. Kristiana menjelaskan pengobatan yang dialami pasien pecandu judi online adalah terapi karena efek yang ditimbulkan dari kecanduan akibat judi online adalah perbuatan negatif seperti halnya menjuri. Dari Januari sampai Oktober 2024 ada sekitar 126 pasien dengan judi online yang dirawat jalan. Jadi berobat jalan ya 126 pasien. Tapi untuk yang dirawat inap dari Januari sampai Oktober 2024 itu ada sekitar 46. Jadi untuk rawat jalan sendiri ada peningkatan 2 kali lipat dibandingkan 2023 dan rawat jalan itu ada peningkatan 3 kali lipat dibandingkan dengan 2023. Tata laksananya tata laksananya untuk tata laksananya sendiri memang tata laksananya harus komprehensif. Jadi karena ada perusahaan kotak juga sehingga tata laksananya itu juga melibatkan obat-obatan untuk mengurangi keinginan bermain jugi lalu karena ada pikiran yang salah dia seperti tidak terkontrol untuk bermain jugi ada psikoterapi yang namanya terapi kognitif perilaku dan juga karena ada perusahaan otak bagian depan sehingga tidak bisa mengendalikan perilaku maka ada modalitas terapi terkini namanya transmagnetic stimulation jadi dialirkan gelombang elektromagnetik yang bisa mengaktifkan stop system di otak bagian depan sehingga orang tersebut bisa mengendalikan perilaku